Halo kawan, Anda berada di Widihana Channel Channel informatif dan edukatif yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Video kali ini saya akan mencoba share perbedaan umum atau hal-hal yang harus diketahui oleh Anda dan saya yang tidak memiliki basic akademis tentang Microsoft Excel selain Excel, masih ada satu program lain yang serupa dengan Excel untuk pengolahan data yaitu Google spreadsheet atau Google Sheet dan di video kali ini kita coba membahas perbedaannya oke, kita langsung saja yang pertama, untuk Microsoft Excel ini tampilannya dan untuk Google Sheet ini tampilannya teman-teman lihat kode atau logo keduanya seperti ini ini Excel logonya dan ini Google Sheet logonya seperti ini terus yang selanjutnya, untuk Excel merupakan produk dari Microsoft sementara untuk Google Sheet, ya namanya Google Sheet merupakan produk dari Google terus selanjutnya, untuk Microsoft Excel bisa diakses manual sementara untuk Google Sheet tidak bisa diakses manual maksudnya tidak bisa diakses offline ya harus diakses online harus menggunakan jaringan internet sementara pada Excel kan tidak ya oke, terus selanjutnya untuk menyimpan file kalau di Excel kita harus klik dulu file terus selanjutnya kita pilih save atau save as nah, sementara pada Google Sheet ketika Anda membuka sebuah file seperti ini atau membuka sebuah worksheet seperti ini maka secara otomatis file tersebut tersimpan dengan nama ini ya untitled spreadsheet jadi Anda tidak khawatir kalau mati lapu mendada ya file-nya sudah tersimpan secara otomatis oke, selanjutnya untuk Microsoft Excel kita tidak bisa melakukan save file secara online ya meskipun kemungkinan sih bisa tetapi harus kepada orang-orang yang menggunakan outlock ya baru kita bisa lakukan save file sementara di Indonesia ya kayaknya jarang deh orang menggunakan email dengan outlock ya kebanyakan menggunakan Gmail nah, kalau pada Microsoft atau pada Google Sheet ya, Anda tidak perlu khawatir kalau soal save file karena Anda hanya melakukan perudahan pada perubahan pada pengaturan penyimpanan maka file Anda bisa dilakukan atau bisa diakses oleh orang lain yang Anda gendaki tanpa perlu colong-colong flash disk atau copy file dan lain sebagainya ya nah, itu keunggulan dari Google Sheet nah, selanjutnya pada Google Sheet ada beberapa program yang bisa dilakukan secara otomatis ya atau ada beberapa perintah misalnya ketika Anda membuat checkbox maka Anda tidak perlu melakukan insert dan lain sebagainya ya karena di sini ada checkbox yang ketika Anda klik maka gambar checkbox akan muncul secara otomatis sementara pada Microsoft Excel ya sementara pada Microsoft Excel ya kayaknya untuk membuat kotak checkbox kita harus melakukan secara manual dan itu tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama oke teman-teman kayaknya hal-hal dasar itu basic yang harus Anda ketahui ya supaya Anda tidak gapteg atau setidaknya Anda tahu gambaran umum tentang Google Sheet ketika orang menggunakan Google Sheet atau membicarakan Google Sheet dan buat Anda yang sedang dalam proses mencari kerja ya sebaiknya mempelajari Google Sheet karena sebagian besar perusahaan sekarang menggunakan Google Sheet dalam keseharian atau dalam aktivitas sehari-harinya di kantor karena Google Sheet ini bisa diakses dengan mudah oleh semua orang-orang yang membutuhkan tanpa perlu melakukan copy paste atau bagi-bagi flash disk atau colok-colok flash disk kesana kemari ya oke teman-teman itu saja informasi singkat ya yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat ya kalau tidak dibermanfaat ya diabaikan saja video ini tapi kalau menurut Anda bermanfaat silakan dipelajari lebih lanjut tentang video ini oke teman-teman sebelum close mohon dukungannya buat Anda yang baru join jangan lupa like, subscribe serta nyalakan tanda loncengnya karena dukungan Anda sangat berharga buat perkembangan channel ini oke sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.